Alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga kelak biar umil akhir Hadirin yang saya hormati Ada pun rangkaian acara kita pada pagi hari ini Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran Yang kedua ceramah dan yang terakhir penutup Sebelumnya kita sudah bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran Yang dipimpin oleh dia Kepada dia terima kasih telah memimpin kita membacakan ayat suci Al-Quran Dan untuk acara selanjutnya Kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah Yang akan disampaikan oleh Saskia Kepada Saskia disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dalam acara di pagi hari ini Tak lupa Salawat dan salam Semoga tercuralimpahkan kepada Nabi kita Yakni Habibana wa Nabi Ana Muhammad Salallahu alaihi wasalam Semoga berkahnya sampai kepada kita semua Amin Hadirin teman-teman yang saya hormati Saya disini akan menyampaikan Tentang kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat Tentunya Setiap manusia pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia Baik di dunia maupun di akhirat Untuk itu Penting bagi umat muslim meraih duniawi Seraya mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak Sebab Kebahagiaan akhirat akan Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas Ayat 77 yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Yaitu kebahagiaan negeri akhirat Dan Janganlah kamu melupakan Bahagiamu dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!